Untuk jumlah kesalahannya. Kalau untuk listening memang ada beberapa faktor di situ, misalkan pada kecepatan speaker berbicara, kemudian faktor kejelasan dari audionya itu sendiri, kemudian faktor topik dari apa yang dibicarakan oleh speaker itu, ada beberapa faktor di situ. Ada yang mengatakan di sini di menu chat bahwa yang paling sulit adalah listening. Oke, mungkin salah satu dari faktor itu, teman-teman. Dan kemudian kalau reading, kita juga tidak bisa mengantisipasi bahwa ini pasti jawabannya itu bisa benar 100%, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan itu tidak bisa benar 100%. Seperti misalkan kalau kita terkendala pada topik bacaan yang tidak familiar dengan kita, kemudian pada reading itu pasti ada pertanyaan seputar vocabulary in context, kalau teman-teman masih ingat. Nah, pada soal vocabulary in context, biasanya yang ditanyakan adalah kata-kata yang kurang familiar atau bahkan mungkin yang tidak familiar bagi kita. Nah, itu di mana kita harus mau tidak mau dipaksa untuk menebak kata mana yang paling sesuai dengan bacaan atau kita namakan sebagai sinonim. Oke, karena structure di sini adalah sesuatu yang pasti, kita katakan sebagai ilmu pastinya dalam bahasa itu sendiri, maka pada kursus TOEFL itu saya titik beratkan pada skill structure. Dan skill structure itu biasanya saya memberikan jatah porsi yang lebih banyak daripada skill yang lain. Jadi kebalikannya dengan listening dan reading, kalau pada reading itu jumlah skill yang kita pelajari paling sedikit, tetapi waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tes itu adalah yang paling banyak. Waktunya adalah 55 menit. Sementara skill pada reading itu ada 12 skills. Sementara kalau pada structure itu kebalikannya reading, itu kita hanya punya jatah waktu berapa, teman-teman? Hanya 25 menit saja. 25 menit di mana kita harus mengerjakan jumlah soalnya ada 40 soal, dan skill yang harus kita pelajari itu totalnya ada 60 skills. Itu kalau yang dari buku saya ambil, dari longman itu ada 60 skills, tetapi masing-masing buku yang lain akan mempunyai teknik atau skills yang mungkin berbeda dengan longman tentunya. Oke, kita akan mulai saja untuk yang bagian structure di sini. Mudah-mudahan saya bisa siar screen. Sudah munculkah untuk siar screen saya? Masih proses ya. Oke, mungkin sekarang sudah nampak untuk share screen-nya. Oke, jadi skill yang kedua, bagian kedua dalam TOEFL test itu adalah yang kita namakan sebagai start check and return expression. This section consists of 40 questions, jumlah soalnya ada 40 soal, kemudian kita ada 25 minutes to complete the 40 questions in this section. Secara matematika saja, kita mempunyai 40 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 25 menit. Berarti satu soal itu harus dikerjakan selama berapa lama ya? Kalau kita mengerjakan satu soal hanya dalam waktu 1 menit saja, itu tidak akan selesai. Jadi structure ini mengerjakannya harus sangat-sangat super cepat sekali, kita berpacu dengan waktu di sini. Nah, berikut adalah gambarnya secara umum untuk structure dan return expression pada TOEFL test. Ada bagian dua seperti dalam judul, structure bagian pertama dan return expression bagian yang kedua. Pada structure, itu pada soal nomor 1 sampai 15 yang terdiri atas 15 kalimat, in which part of the sentence has been replaced with a blank. Jadi ada satu kalimat, jadi satu soal itu satu kalimat, pasti itu. Walaupun nampaknya itu panjang sekali, tapi itu sebenarnya hanya satu kalimat, dan dalam kalimat itu ada bagian yang dihilangkan. Nah, kemudian tugas kita di sini adalah mengisi bagian yang hilang dalam kalimat itu sesuai dengan standar grammar bahasa Inggris yang baku. Dan tiap kalimat itu akan kita disediakan for answer choices. Dan kita harus memilih jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat itu. Meskipun kadang-kadang setelah kita baca, nampaknya kok jawaban A, B, C, D, nampaknya semuanya kok matching ya di sini ya. Nah, itu. Jadi, kalau mungkin perasaan kita bahwa itu semuanya kok matching, nah itu berarti kita masih perlu mendalami lagi untuk grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris. Karena hanya ada satu jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat yang bagiannya dihilangkan tadi. Oke. Itu untuk structure, kemudian untuk written expression di sini. Peritanya 16 sampai 40. Nah. Terdiri atas 25 sentences in which four words or groups of words have been underlined. Bedanya adalah pada bagian structure tadi, itu kita diminta jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada, sementara pada written expression, itu kita diminta untuk menganalisa kalimat, kemudian kita diminta untuk memilih satu jawaban dari garis bawah itu yang tidak benar. Sekali lagi saya tekankan, pilih satu jawaban A, B, C, atau D dalam kalimat yang di garis bawah itu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan standard grammar English. Oke. Jadi di sini dikatakan bahwa you must use the underlined word or group of words that is not correct. Jadi kita bukan pilih jawaban yang benar, tetapi kita pilih jawaban yang tidak sesuai dengan standard grammar bahasa Inggris. Oke. Begitu. Nah, kita lihat pada general strategisnya untuk yang structure dulu. Masih sama dengan apa yang saya utarakan pada listening kemarin. Bagian pertama adalah be familiar with the directions. Biasanya pada saat akan mengerjakan soal itu akan ada petunjuk seperti itu diikuti dengan contoh soal. Dan biasanya dari tahun ke tahun memang contoh soalnya rata-rata sama di situ, jadi kita tidak perlu untuk membaca ulang atau lebih fokus pada soal yang akan kita kerjakan saja di sini. Jadi dipastikan bahwa kita sudah familiar dengan perintah apa yang ada di dalam TOEFL test itu. And then begin with questions 1 through 15. Jadi ini adalah bagian structure itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa untuk tiap soal dari nomor ke nomor, itu perkembangannya akan mulai dari yang paling mudah ke yang paling, saya tidak akan mengatakan difficult atau sulit seperti biasa, yang lebih menantang. Jadi soal 1 sampai 5 adalah soal yang paling mudah, dan sisanya mungkin pertanyaan 11 sampai 15 itu adalah soal yang lebih menantang. Biasanya itu terdiri atas complex sentence atau compound sentence, dan biasanya kalimatnya itu akan lebih panjang dibandingkan dengan soal-soal yang ada di awal di situ. Oke. Nah, itu pada serata saya. Kemudian pada pertanyaan 16 sampai dengan 40 di sini. Antisipate that question 16 through 20 will be the easiest. Sama halnya pada bagian structure. Soal 1 sampai 5 dia adalah yang paling mudah. Pada return expression pun halnya soal 5 soal pertama adalah yang paling mudah. Jadi soal 16 sampai 20 itu kita tidak perlu berpikir yang jauh-jauh, yang rumit-rumit di situ. Kita berpikir dengan yang santai saja di situ. Kemungkinan salahnya ada pada spelling, ada pada penambahan S atau ES, ada pada tenses, nah itu masih pada hal-hal yang simple saja di situ, 16 sampai 20. Baru kemudian, nah biasanya soal 36 sampai 40 itu adalah soal yang lebih menantang di situ. Nah, meskipun lebih menantang, tapi kita diharapkan supaya bisa memanage waktu, mengatur waktu dengan seksama, karena sekali lagi waktu yang kita punya di sini hanya berapa menit tadi? 25 menit ya, 25 menit. Nah, if you have time, return to questions 11 through 15. Nah, kalau misalkan ada sempat waktu, di bagian structure tadi itu masih ada soal yang terlewatkan atau belum dijawab, silakan untuk kembali ke soal tersebut dan menjawab jika masih ada waktu. Tetapi saya peringatkan bahwa kalau dalam, biasanya dalam official test, itu setelah bagian, misalkan pada bagian listening sudah selesai, kemudian kita berada pada structure, maka pada structure itu kita tidak boleh kembali kepada listening, nah itu tidak bisa. Tapi kalau pada return expression yang kita sudah selesai, dan kita mau kembali pada structure itu masih bisa, karena itu masih dalam satu paket. Structure and return expression, satu paket di situ. Kemudian tips yang terakhir adalah, never ever ever leave any answers blank on your answer sheet. Karena apa? Karena tidak akan ada penalty atau pengurangan nilai, meskipun jawaban kita salah. So, it's nothing to lose. Untung-untungan, kalau misalkan benar, ya Alhamdulillah. Kalau misalkan salah, ya it's okay. Namanya juga kita tidak tahu dengan pasti jawabannya yang mana. Begitu, ya. Oke, itu saja. Sebentar, ini untuk. Mohon maaf, saya stop share dulu di sini. Apakah. Oh ya, sudah bisa sekarang. Oke, untuk tips dan trik secara umumnya saja, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan di menu chat dulu, kalau misalkan ada. Untuk tips dan trik secara umum dulu, saya belum masuk pada bagian yang lebih khusus di sini. Oke. 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 Ada yang bertanya, sebentar. Strategi yang lebih cepat. Ya, kalau saya lebih cepat di sini, berarti kita harus menguasai bahasa Inggris secara mendasar dulu, ya. Mas atau Mbak di sini. Semakin cepat kita menguasai, semakin bagus kita menguasai basic bahasa Inggris kita, maka akan lebih cepat untuk menguasai skill-skill dalam structure. Karena pada dasarnya untuk isi structure itu adalah tata bahasa secara umum yang lebih, apa namanya, mendetail. Begitu. Grammar apa yang sering keluar? Ya, kalau kita bicara tentang grammar, hampir semua aspek di dalam grammar itu yang akan diujikan. Mulai dari simple sentence, kemudian complex sentence, kadang tenses juga ada di situ. Skill dasarnya tentang apa saja, Pak? Ya, kalau masih ingat, teman-teman yang mungkin mendapatkan pelajaran bahasa Inggris waktu dulu di perguruan tinggi, atau di SMA mungkin, nah itu bahasa Inggris tingkat dasar yang sebenarnya membekali kita, sangat bermanfaat di sini untuk bisa belajar skill pada TOEFL structure di sini. Nah, jadi bekal dari yang kita pelajari waktu SMA dulu, waktu kuliah dulu mungkin itu merupakan bahasa Inggris dasar, atau kita namakan sebagai GE, General English di situ. Oke, thank you. Saya akan lanjutkan di sini untuk yang saya berikutnya ya. Contoh saja di sini. Oke, saya ada kalimat. Oke, ini contoh nomor satu. Misalkan, titik-titik is taking a trip to New York. Nah, jadi apa di sini jawabannya yang paling tepat? Oke, saya ingin melihat di sini untuk mencet teman-teman. A, B, C, D, OK. Ya, mungkin di sini hanya untuk pemanasan saja, semua tahu jawabannya adalah yang C di sini. Nah, mengapa? Ya, oke. Terima kasih ada Pak Agus Bernando. Karena it needs subject, betul. Jadi bagian yang hilang adalah bagian subject. Nah, pada bagian structure, itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. Apakah bagian subjectnya, apakah bagian predikatnya, biasanya antara subject atau bagian predikat yang hilang. Ya, betul, Sabutra di situ ya. Subject tunggal. Dan hanya satu yang diperentukan bagaimana taunya subject tunggal, ya kita ada predikat is di sini. Karena is, maka yang paling tepat adalah the woman. Meskipun they di sini adalah subjek, tetapi they adalah bentuk jama, bentuk plural di sini. Oke, very good. Next one, oke. Strategies for the structure questions. Oke, kita baca bersama-sama ya di sini. Oke, first, study the sentence. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Ya, sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan bagian mana dalam kalimat itu yang hilang. And then after that, study its answer based on how well it completes the sentence. Apakah kalau misalkan di sini A dan C itu sama-sama subjek, ya, dua-duanya bisa mengubahkan subjek, tetapi tidak semuanya bisa well completes the sentence. Eliminate answers that do not complete the sentence correctly. Kita tahu bahwa yang namanya they itu pasti subjek yang jama, maka tidak mungkin menggunakan is. Sedangkan the woman adalah subjek, tunggal, maka dia sudah tepat menggunakan is taking. Oke, bisa dimengerti ya. Nomor tiga di sini penting. Do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Nah, mungkin kita dengan begitu semangatnya atau tak buku-buku untuk mengekjarkan soal supaya cepat selesai, kita tidak membaca soal dengan seksama, tapi kita hanya membaca jawabannya saja. Nah, itu tidak dianjuhkan. Amat sangat tidak dianjuhkan di sini. Mengapa? Ya, the incorrect answers are generally correct by themselves, and the incorrect answers are generally incorrect only when used to complete the sentence. Kita tahu apakah jawabannya itu benar atau salah, hanya kalau kita memasukkan jawaban itu pada kalimat, pada soal. Nomor empat itu sama dengan tips yang di atas. Tidak ada penalty, jadi jangan dikosongkan untuk jawabannya. Dan do not spend too much time on the structure questions. Ya, waktu berputar terus. Jangan terlalu lama untuk meditasi di bagian structure di sini, karena kita masih ada 25 soal untuk return expression yang tersedia di situ. Ya, oke. Satu tips dari saya di sini adalah, kalau kita mengerjakan structure, itu bagi saya pribadi, saya tidak akan menghabiskan waktu lebih dari maksimal adalah 10 menit. Kalau Anda mengerjakan soal structure lebih dari 10 menit, maka bisa saya katakan bahwa pada return expression tidak akan bisa terselesaikan. It is almost impossible if you can finish the return expression if you spend more than 10 minutes on the structure. Bagi saya sendiri, 15 soal, insya Allah 5 menit bisa selesai. Sisanya baru kita masuk pada return expression di mana kita akan ditantang untuk menganalisa dalam kalimat bagian mana dalam kalimat itu yang salah. Oke, strategies for the structure questions. Ini dulu. Nah, oke. Sebelum ke skill yang berikutnya, ini saya ada, oke. Contoh soal yang sederhana dulu di sini. Saya ambil dari Longman di sini. Mungkin sudah familiar ya di sini. Oke, ini contoh soal pada structure. Homo sapiens... About 40.000 years ago. Nah, silakan. Kerana-kerana jawab di situ di menu chat. Apakah A, B, C, atau D bisa mengetik di kolom chat? Oke, ada yang menjawab B, kebanyakan. Ada yang juga menjawab C di situ. Oke, past tense. Oke. 99 persen di sini menjawabnya adalah B. Oke. Thank you for your participation. Kita menjawab B pertama, oke. Karena dia merupakan past tense. Ada 40.000 years ago. Nah, di sini bagian apa yang hilang dalam kalimat, teman-teman? Apakah subjek atau predikatnya? Atau bagian apa yang hilang dalam kalimat di sini? Ya, verb. Betul. Ya, verb atau predikat di sini. Jadi yang namanya predikat pasti verb di situ. Predicate. Ya, thank you Pak Siswoyo. Nah, baik di sini B dan C, atau D di sini dia ada verb-nya. Kita eliminasi jawaban yang salah. Karena opsi D ada they, kita tidak membutuhkan subjek, maka D kita eliminasi. Their first appearance tidak ada verb-nya, maka kita juga eliminasi. Jawabannya antara Bravo dan Charlie. Dan kita ketahui bahwa 40.000 years ago dia merupakan past tense, maka yang kita pakai adalah Bravo. Yes. Ya. Thank you. From Saputra. Ya, verb 2. Very good. Oke. Nah, kita ke contoh soal yang kedua. Blah-blah-blah replaced the Franklin Half Dollar in 1964. Silahkan. Oke, kita cermati dulu di sini. Apakah bagian mana dalam kalimat yang hilang? Apakah hanya subjeknya saja? Oke, Mas Faruk. Thank you. Ada missing subject. Apakah subjeknya, apakah predikanya sudah ada di situ? Ya, thank you. Kebanyakan sudah menjawab A di sini ya. Oke, dari Mbak Lauren Patricia mengatakan subjeknya yang hilang. Ya, thank you. Karena di sini sudah ada predikat, replaced, Maka yang kita butuhkan hanya subjek. Kita eliminasi jawaban yang salah dulu di sini. Kenapa opsi B? Tidak ada B ya di sini. Opsi yang kedua salah. Mengapa di sini? Karena ada kata featured. Yang dia merupakan kata kerja. Kalau kita menjawab yang opsi kedua, maka akan ada double verb. Double predicate. Dan itu tidak benar. Kemudian yang jawaban ketiga, kenapa salah di sini? Tipsnya adalah, ketika yang hilang adalah bagian subjeknya, maka subjek tidak pernah berawalan dengan preposition. Betul sekali, Mas Faruk. Jadi yang namanya subjek, dia murni. merupakan noun atau pronoun, dan tidak pernah yang namanya subjek berawalan dengan preposition. Ya, thank you, Mas Faruk. Kemudian yang opsi keempat, mengapa di sini kok salah? Nampaknya di sini dia juga merupakan subjek, tapi kenapa kok tidak dipilih? Ada yang tahu di sini? Oke. Ada conjunction. Conjunction. Conjunction-nya di sini adalah that. Sebenarnya opsi yang keempat itu tidak salah, tetapi yang kita butuhkan di sini tidak membutuhkan conjunction dengan arti lain bahwa kalimat ini kita namakan sebagai simple sentence atau kalimat sederhana yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat atau satu klausa. Terima kasih, Pak Siswoyo. Karena ada date-nya, maka jawabannya salah. Oke. Jadi yang pertama adalah jawaban. Oke. Nah, ini masih dalam bentuk dasar ya teman-teman di sini. Kemarin saya mendapatkan kiriman dari Google Drive dari rekan saya bahwa sebagian besar masih dalam tahap mendasar, jadi kita ke dari dasar dulu, kemudian nanti kita akan berkali ke yang lebih intermediate atau advanced. Oke. Ini sudah tadi kita bahas, dan kemudian kita lihat di sini untuk subjek and verbs-nya. Kita tahu bahwa yang namanya kalimat itu harus ada subjek dan verb kalau dalam bahasa Inggris. Jadi berbeda dengan bahasa Indonesia, yang mana kalau kita mengatakan subjek saja, diikuti oleh objek tanpa predikat, itu tidak masalah. Misalkan saya mengatakan bahwa saya seorang guru, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, I a teacher, itu tidak bisa. Kita harus tetap ada predikatnya, yaitu adalah to be, paling tidak. I am a teacher. Nah, seperti itu. The most common types of problems that you will encounter in the past are related to subjek and verbs. Apakah itu subjeknya yang hilang, atau verbs-nya yang hilang di situ. Contoh di sini, untuk example one, oke, bisa teman-teman bantu untuk ketikkan jawabannya di sini, apakah A, B, C, D? Ya. Oke. Missing subject. Ya, thank you. Yes. Dari Miss Betty, ada to be-nya worse di situ. Oke. Maka yang dipakai adalah subjeknya, yaitu tunggal. Very good. Ya, thank you very much. Nah, kalau kita atau buku-buku menjawab, maka mungkin saja kita menjawab delta di sini. Karena the bells was ringing continuously for hours, dia juga bisa sebenarnya. Karena yang berdering tidak hanya telepon, tapi juga bell bisa berdering di situ. Tapi jawaban D salah, karena tidak sinkron, atau tidak agree dengan verb-nya, yaitu adalah was ringing. Jadi opsi D salah. Dan opsi in the morning, bisa saja di sini, in the morning diletakkan di depan, tetapi tetap kita membutuhkan subjek setelah keterangan waktu di situ. Apa yang berdering di sini? Nah, otomatis apanya adalah handphone. Oke, bagian kedua, silakan. Contoh kedua. Newspaper setelah belah, every morning and every evening. Silakan. Oke. Yes. Ada yang menjawab? Ya, oke. Verb-nya tidak ada. Jawabannya mayoritas adalah B di situ. 95% menjawab B. Ada juga yang menjawab A di situ. Oke. Mestinya opsi A itu saya ganti. Di situ bukan delivery, tapi hanya delivered saja di situ. Tidak ada R-nya. Kenapa kok jawabannya bravo di situ? Oke. Ya, thank you. Ada yang mengatakan past participle. Nah, sudah canggih-canggih ya di sini ya. Sudah tahu what is past participle di situ. Newspaper adalah sebagai subjeknya. Jadi, kita tidak membutuhkan subjek dalam melengkapi kalimat ini. Yang kita butuhkan adalah predikat. Oke. Jadi, paling tidak ada subjek dan predikat. Kita lihat apakah predikatnya di sini sudah benar. Satu-satunya yang ada kata kerjanya adalah jawaban yang B. Ya, betul. Karena subjeknya newspaper dan juga bentuknya pasif. Ya, thank you Miss Betty. Oke. Untuk A, delivery is a noun. Bukan ya. On time juga bukan. Merupakan effort of time. Di sini regularly dia merupakan effort of frequency. Ya. Oke, very good. Ya. Example 3. Silahkan untuk dijawab. The plane berapa-apa landing at the airport in 5 minutes. Ya, oke. Masih kompak nampaknya di sini. Semuanya jawabannya seragam. Thank you. Ada yang menjawab A juga. Ada dari Mbak Ambar Sri Lestari. Thank you. Tidak harus sama dengan teman-teman yang lain. Silahkan kalau ada yang jawaban yang berbeda, silahkan. Tidak apa-apa. Kita bahas di sini satu-satu supaya bisa mengetahui kenapa kejawaban yang lain salah di sini. Ya, thank you, Miss Betty. Mungkin guru pasang Inggris ya, Miss Betty di sini. Oke. Kita bisa saling belet saja ya. Satu sama lain ada. Oke, future continues. Nah, kita sudah tahu bahwa dalam kalimat ini sudah ditemukan subjek yaitu adalah the plane. Nah, untuk melengkapi kalimat ini kita tidak memperlukan subjek lagi. Jadi jawaban yang mengandung subjek kita eliminasi. Jadi jawaban A dan B ada it-nya. Jadi kita tidak menggunakan subjek it, maka langsung kita eliminasi jawaban A dan B. Jawabannya adalah antara Charlie dan Delta. Kita lihat, mengapa jawaban Charlie kok belum tepat di sini. The plane is descending, landing at the airport in five minutes. Di sini, descending, dia merupakan verb. Kemudian landing pun juga merupakan verb. Jadi adalah double verb. Kalau misalkan dalam satu kalimat, itu terdiri atas lebih dari satu kata kerja, maka paling tidak kita membutuhkan conjunction atau kata penghubung. Jadi karena opsi C tidak ada conjunction di situ untuk menghubungkan alara kedua kata kerja tersebut, yang berakhiran ing, maka opsi C belum benar. Dan satu-satunya jawaban adalah opsi D. Will be landing. Oke, congratulations. Oke, di sini tips dan triknya adalah subjects and verbs bahwa a sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi kalau saya mengerjakan bagian structure itu sangat cepat sekali, di sini kita lihat bagaimana yang hilang. Oh, ini subjek, ini predikatnya, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sebelum kita ke latihan, untuk skill pertama menganalisa antara subjek dan predikat, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya, mungkin masih bentuk dasar di sini. Nanti untuk latihannya pun juga kita akan progres di sini, mulai dari yang tahap paling mudah ke tahap yang lebih menantang untuk contoh soalnya. Oke. Silahkan teman-teman amati di sini untuk exercise one. Saya masih ambil dari buku yang sama. Kita lihat contoh nomor satu di sini. Oke, perintahnya dulu di sini. Kita diminta untuk menggarisbawai subject, one underline, kemudian verbs-nya kita underline dua kali. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih familiar untuk identify mana subjeknya, mana predikatnya di situ. Dan soal nomor satu di sini dia langsung dikasih contoh incorrect, karena dalam kalimat ini dia tidak memiliki predikat. Sedangkan contoh nomor dua di sini, dia adalah sudah benar kalimatnya, terdiri atas subjek, yaitu adalah the bus schedule, kemudian predikatnya adalah has changed. Kemudian since last week adalah adverb of time. Oke. Silahkan teman-teman untuk bisa mencoba latihan ini, masih dalam bentuk dasar di sini, untuk menggarisbawai bagian subjeknya dan identify untuk predikatnya yang mana di situ. Ketika subjek dan predikat sudah ada, dan berduanya itu sudah sincron, agree with one another, silakan untuk ditentukan correct atau incorrect. Oke. Mungkin maksimal lima menit, bisa langsung dikerjakan. berdua lelah. Oke, ada dari from Mutiara Paramastri sudah lengkap jawabannya disini Oke Yunina Inggolan, thank you Andi Priyad Moko, thank you from LPPM Yai Oke, mungkin akun institusi ya disini Thank you Kita akan bahas setelah ini, partisipannya berapa ya disini Oh ada 42 Silahkan, take your time Kita akan jawab semuanya ketika sudah ada 10 yang setelah jawaban ya Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Thank you Dari Mbak Ambar Sri Lestari Ini maksudnya 4 sampai 8 itu semua correct ya Oke Yep Oke Oke, kita bahas aja disini Untuk soal nomor ketiga Kata-kata semua menjawab incorrect Yes Oke So why is it incorrect? Apakah ada elemen yang hilang? Ataukah tidak sinkron antara subjek dan berdekatnya disitu? Question number 3 Accidentally dropped the glass on the floor Yes, very good Missing subject Dari Mbak Mutiara Oke Drop Harusnya drop Oke Nah, kadang kita Mindsetnya adalah Yang namanya di awal kalimat Itu pasti subjek Oke Nah, maka Sangat penting sebenarnya Saya tekankan Bahwa kita paling tidak bisa mengetahui Untuk jenis kata Dalam structure itu sendiri Misalkan Kita tahu bahwa My best friend Disini dia merupakan noun Friend The best schedule Dia merupakan noun Sedangkan kata Accidentally Dia tempatnya ada di awal kalimat Tetapi dia bukan berfungsi sebagai subjek Karena dia merupakan betul Mas Faruk Very good It belongs to an adverb Oke Adverb apa disitu Mas Faruk Mungkin bisa membantu Ya Karena dia merupakan adverb Maka dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek Yang namanya subjek Pasti dia merupakan noun Atau pronoun Ya Pronoun adalah kata ganti Jadi misalkan ada I Ada we Ada he She Dan seterusnya Seperti itu Ya Jadi langsung diikuti oleh Predikat Predikatnya adalah drop Disini Nah Dan the glass On the floor Dia tidak merupakan subjek Oke Jadi number three is incorrect That is because It is missing the subject Oke Adverb of manner Ya Thank you Miss Betty Number four Let's take a look here The customer paying the clerk For the clothes Ada yang menjawab incorrect Tapi ada juga yang menjawab correct Disini Ya tidak usah saya sebutkan dari siapa Tapi ada sebagian yang menjawab correct Nampaknya kalimat ini fine-fine saja ya Subjeknya sudah ada disini The customer Kemudian paying-nya disini juga merupakan verb Sudah ada Nah kenapa kok disini ada yang menjawab incorrect Terima kasih Thank you Miss Betty and Lisa Yang namanya kata kerja bentuk ing Dia adalah kata kerja yang manja Kita namakan manja Karena dia harus ada pendampingnya Dia tidak mau berdiri sendiri Dan dia malu untuk berdiri sendiri Maka dia harus membutuhkan tubi Oke Jadi tubi apa yang dipakai teman-teman Oke Yang tadi mengatakan butuh tubi disitu Yes Oke Yang dipakai adalah is The customer is paying the clerk for the clothes Jadi kita tidak hanya menengarai benar atau salah Tapi kita juga bisa membetulkan Loh mengapa kok ini salah Kasusnya seperti itu Oke Very good Number five Let's see The professor handed the syllabus to the students Oke Saya scroll up dulu Untuk nomor lima Kata-kata jawabannya sudah correct semua That's no problem Yes Subjeknya adalah The professor Kemudian predikatnya adalah handed Oke Ketika misalkan saya tanya disini loh Kenapa kok tidak menggunakan tubi Ada yang bisa bantu jawab Kenapa tidak menggunakan tubi Sementara nomor empat kok menggunakan tubi Oke Terima kasih Past tense Ya handed merupakan past tense Verb dua gak butuh to be Oke Thank you Karena dia merupakan action verb Thank you Sudah sanggi ya Oke Action verb Kata hand sebenarnya dia merupakan multifungsi Ya di satu sisi dia merupakan noun Dan di sisi lain dia juga merupakan verb Ya ketika hand merupakan verb Ini dalam bentuknya adalah lampau Dan kita tidak menggunakan tubi untuk bentuk kedua disini Past tense and pelakunya adalah aktif Thank you Thank you Miss Betty Let's move to number six Each day practice the piano for hours Oke saya scroll up disini Oke Jawabannya number six itu Inkrek Oke Ya bisa di share sebentar Mengapa kok number six itu inkrek Thank you Miss Betty Because each day is subject Oke Selain each day dia merupakan subject Ya mungkin kedudukannya disitu Dia Menduduki jabatan sebagai subject Tapi apakah itu benar-benar subject Ya Actually It is Ya From divya Ya tidak ada subjectnya disitu Karena each day dia merupakan keterangan waktu Jadi kita membutuhkan subject Yang ada untuk melengkapi kalimat itu Jadi bagiannya adalah who disitu So who practice the piano for hours Kecuali kalau each day dia merupakan nama orang Nah itu masuk akal ya Tapi gak mungkin ya kayaknya each day itu nama orang ya disitu Ya Oke Thank you Mas Siswoyo Oke Subjectnya tidak logis Ya thank you Number six Berarti jawabannya incorrect ya disitu Thank you Next one The basketball player toss the ball into the hoop Oke Saya panya teman-teman tadi apa ya Number seven Menjawabnya correct Oke Nampaknya semuanya Oke Ya Semuanya jawabannya correct ya Yes Thank you Subjectnya adalah The basketball player Kemudian paketikannya adalah Tossed Objeknya adalah the ball Into the hoop Ya So this one is the preposition phrase Thank you Next one Number eight The new student in the class Very talkative and friendly Number eight Oke From Mas Farouk Okay Missing verb Incorrect Ya Thank you Ya Sebagai pembanding Kalau dalam bahasa Indonesia Itu Kalau kita mengucapkan kalimat nomor 8 Tidak ada masalah ya Murid baru di kelas itu Sangat ramah Banyak cakap disitu dan Bersahabat Nah Itu bisa Karena dalam bahasa Indonesia Itu Kita tidak harus dituntut Ada subjek dan predikat Dalam sebuah kalimat Tetapi dalam bahasa Inggris Kita dituntut Untuk dalam kalimat itu Harus ada Subjek Dan predikatnya Oke Missing to be Is karena adjective Ya Thank you Miss Betty Nah Isnya mau ditempatkan Dimana Miss Betty Coba Bisa tolong bantu saya Miss Betty Apakah setelah new Atau setelah Kelas Atau di sebelah mana Ya kira-kira Untuk melengkapi kalimat ini Supaya benar Oke Ya After Kelas Oke Jadi ini kita namakan sebagai Subjek Ya Yang berupa Kata benda Dan kata benda ini Sebuah frase Maka kita namakan sebagai Non-phrase Ya Mungkin Familiar Ya di sini Miss Betty Ya So this is a noun phrase And the head of the noun here Actually Yang mana di sini Namanya noun phrase Itu pasti ada satu One word that functions as a head word Ya Fokus dari pemisakaan itu adalah Pada kata student Ya Jadi maksudnya adalah Kata new Dia menerangkan student Kata the Dia menerangkan student Sedangkan in the class Prepositional phrase Dia menerangkan student Ya Jadi head wordnya adalah student Dan peredikannya Kita bisa letakkan Antara kelas Dan very di sini Ya Is very talkative And friendly Oke Thank you Ya Akhir semua ya Oke Walking with the children to school Coba Saya lihat yang di atas tadi Jawabannya apa yang nomor 9 Incorrect 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 Ya Oke Semuanya menjawab Incorrect di sini Missing Subject And to be Ya Thank you From Mbak Mika Fengasiska Subject and to be Oke Because Walking is Noun Oke Nah Kira-kira untuk Nomor 9 Ya Ini salah ya Kalimatnya tidak punya apa-apa di sini Ada yang bisa untuk Membuat kalimat ini Atau How to repair This Broken sentence Into a sentence Which is grammatically correct Nah Saya tantang di sini Coba Susun kalimat nomor 9 Di situ Untuk menjadi kalimat Yang secara pas airis Gramatically correct Coba Thank you Mbak Mutiara Paramastri Mom is walking with the children to school Berarti subjeknya adalah mom Kemudian is walkingnya adalah predikat Ya Thank you very much Mbak Mutiara Kemudian dari Mas Iswoyo Ditambah subjek dan to be Ya Oke Berarti itu Jawabannya mewakili jawaban Mbak Mutiara Paramastri tadi Very good Mungkin tidak Kalau misalkan ini Working with the children to school Itu merupakan semuanya subjek Karena tadi ada yang mengatakan bahwa Working itu subjeknya loh Sebentar Kenapa ya tadi ada yang mengatakan bahwa Working itu adalah subjek Saya lupa Tapi tadi saya baca tadi Sudah hilang ya Nah Oke Thank you Ada yang menemukan Brilliant idea di sini ya Dari Mas Hayat Hidup Working with the children to school is fun For example Nah ini pengalaman pribadi ya Mungkin Mas Hayat Hidup Berjalan dengan anak-anak ke sekolah adalah sesuatu yang menyenangkan Oke Very good Nah It becomes gerund Ya Thank you Mbak Mega Francisca for the information Jadi working adalah gerund Yang mana dia berfungsi sebagai noun lagi Dia bukan merupakan verb Dan As a noun It can function as the subject in the sentence Oke Very good Active participle Ya Oke Atau present participle Ya Oke Thank you Mbak Suhira Working with the children to school is very nice Oke Yes So I'm glad that you are all happy with the children walking to school Ya Very good And the last one Let's see The wheels headed south for the winter Oke Saya scroll up dulu Capa nomor 10 apa ya tadi Oke Oke ya Hampir semuanya menjawab correct disitu Yes Thank you The subject Subjectnya adalah Di awal disini ada the wheels ya As the subject And then the predicate Adalah kata headed Ya Sama halnya dengan hand Tadi hand Tadi hand bukan selalu tangan Tapi dia merupakan verb juga Handed Kemudian kita ada headed Itu tadi Ya Oke Thank you so much Nah ini dari Awal Ini pemanasan dulu disini Dan Semuanya sudah benar Untuk jawabannya Nomor 7 tadi jawabannya apa Correct atau incorrect Ya Nomor 7 tadi Correct ya Oke Subject Kemudian ini adalah predicate Ya Thank you Oke Ada yang mau dibahas dulu Untuk soal nomor 1 sampai 10 Kalau tidak ada Saya akan Ke Materi yang Berikutnya Belum ada Oke Saya akan Share untuk Oke Ini saya ada materi lain Yang mungkin bisa kita Pakai disini Sebelumnya kita Lihat untuk Pengenalan dulu Disini Pada Sudah paham belum disini Bedanya antara Frase Klausa Dan kalimat Nah What is the difference Between phrase And then Klausa And sentence Oops Sebentar Oh ilang Oh ini Wah Oke Ini yang Ya Menantang ya Disini Oke Jadi Dalam sebuah kalimat Itu sangat dimungkinkan Bahwa kalimat itu Terdiri atas Lebih dari satu Klausa Intinya adalah Yang namanya Klausa Itu adalah Kumpulan kata Yang terdiri Atas Subjek Dan Predikat Oke Saya ulang Yang namanya Klausa Itu merupakan Kumpulan kata Yang terdiri Atas Subjek Dan Predikat So A clause Is a group Of words That consists Of A Subjek And a Predicate The subject Itself Must be A noun And then The predicate Itself Must be A verb Nah Konsepnya Seperti itu Ketika Satu kalimat Terdiri Atas Satu Subjek Dan Satu Predikat Maka Kita Namakan Sebagai Simple Sentence Atau Kalimat Sederhana Dan Ketika Satu Kalimat Terdiri Atas Lebih dari Satu Subjek Dan Satu Predikat Atau Lebih dari Satu Klausa Maka Kalimat Itu Bisa Merupakan Kalimat Compound Sentence Atau Bisa Juga Complex Sentence Ya Very Good Mbak Omega Francisca Atau Dia Juga Merupakan Kombinasi Compound Complex Sentence Nah Kombinasi Seperti Apa Nanti Akan Kita Pertesari Pada Skill Yang Berikutnya Oke Nah Kita Lihat Di Sini Yang Namanya Klausa Di Sini All Sentences Consists Of One Or More Clause A Simple Sentence Consists Of One Clause Only Nah Contohnya Di Sini People Need Vitamins Yeah It's a Very Simple Sentence Yeah People Subject Need Predicate The Man Took A Vitamin Pill The Man Subject Took Predicate Judy Lives In Northern California Judy Is The Subject Lives Predicate In The Summer Tom Walks To His Office Remember That A Subject Never Begins With Prepositional Phrase Or Adverb Of What Is It Time Yeah In The Summer So The Subject Here Is Tom Predicate Walks Kemudian Compound Sentence Terdiri Atas Lebih Dari Satu Klausa Consist Of Two Independent Clause Joined By A Coordinating Conjunction Untuk Lebih Singkatnya Yang Namanya Coordinating Conjunction Itu Adalah Kata Hubung Biasanya Yang Dipakai Adalah And Or But So Dan Yet Di Situ Itu Menurut Longman Ada Lima Yang Namanya Coordinating Conjunction Adalah And Or But So Yet Contoh Yang Pertama The man Took A Vitamin Pill And He Drank A Glass Of Orange Juice Dalam Kalimat Ini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ada Dua Klausa Yaitu Adalah The man Took A Vitamin Pill Dan Klausa Kedua Adalah He Drank A Glass Of Orange Juice Yang Mana Kedua Klausa Tersebut Dihubungkan Oleh Konektor Atau Coordinating Conjunction N Oke Contoh Yang Kedua Judy Lives In Northern California Now But She Was Raised In Ohio Sama Dengan Kalimat Kedua Dia Memiliki Dua Klausa So This Is The First Clause And This Is The Second Clause And Between Those Two Clause We Have The Connector But Oke Yang Perlu Diingat Adalah Ketika Menggunakan Coordinating Conjunction And Or But So Yet Maka Dia Harus Ada Koma Antara Satu Klausa Dengan Klausa Yang Lain Oke Itu Kalau Pada Compound Sentence Pada Complex Sentence Kita Namakan Complex Sentence Karena Terdiri Atas Satu Independent Clause And A Dependent Clause Apa Perbedaan Antara Independent Clause Dengan Dependent Clause Mungkin Teman-teman Yang Sudah Mahir Bisa Untuk Share Sedikit Disini Atau Ada Yang Berkenan Untuk Share Lewat Audio Juga Boleh Disini Supaya Kita Bisa Saling Kenal Saling Agrab Lebih Disini Ada Mungkin Oke Pertanyaan Saya Adalah Apa Perbedaan Antara Independent Clause Dengan Dependent Clause Saling 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 Oke, ada yang chat di sini, sebentar. Independent bisa berdiri sendiri. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Independent nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dependent sebaliknya. Oke, ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain, ya, jawabannya memang benar di situ. Mungkin untuk menjelaskan saja bahwa yang bisa, maksudnya berdiri sendiri adalah seperti ini. Jadi, the man took a vitamin pill. Nah, dia bisa berdiri sendiri, maksudnya adalah ketika kita buat kalimat ini, nah, dia bisa berdiri sendiri, dan secara grammar dia tepat. Tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah, he drank a glass of orange juice. Kita namakan independent. Independent adalah dia bebas. Tidak terikat. Oke, nah, sama saja di sini. Tidak ada ya, di sini, di atas. Nah, he drank a glass of orange juice. Titik. Nah, dia bisa berdiri sendiri. Membentuk kalimat. Nah, tetapi, kalau kita namakan dependent clause, ya, dia tergantung. Nah, contohnya adalah, the man took a vitamin pill because he had a cold. Satunya di sini, the man took a vitamin pill, dia merupakan independent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Tetapi, yang kedua di sini, dia ada because. Because he had a cold. Kita namakan dependent clause. Tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau kita mendengar kalimat, because he had a cold. Nah, itu kalimatnya tidak masuk akal. It just makes sense. Nah, terus kenapa? Because he had a cold. Nah, pertanyaannya seperti itu. Itu yang kita namakan sebagai adverbial clause. Contoh kedua, I didn't realize that Nancy was here. Satu, dia merupakan independent clause. I didn't realize. Dan yang kedua adalah, kita menggunakan connector that, yang fungsinya adalah sebagai non-clause. Contoh yang ketiga, Tom walks to his office, which is located on Broadway, every day during the summer. Jadi yang dicetak miring, ini adalah merupakan independent clause. Bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang dicetak tidak miring, not in italics, dia merupakan dependent clause. Dia merupakan adjective clause. Nah, adjective clause yang letaknya itu ada di tengah-tengah dan di abit di antara dua koma. Inilah yang kita namakan sebagai apa. Ada yang tahu? Oh, iya. Tadi saya ngomongnya agak slip ya tadi. Independent ya. Independent itu bisa berdiri sendiri. Terima kasih, Mas Faruk di sini. Dan ada Mbak Dewi, Lutviana. Mbak Mega, berkansirnya. Individed relative clause. Oke. Kita lebih mengenalnya dengan istilah A-positif. Jadi A-positif, dia sebenarnya bukan kalimat. Bukan merupakan clause, tapi dia merupakan penggalan di situ. Which is located on Broadway. Dia merupakan A-positif. Thank you very much. Jadi meskipun ini dihilangkan, maka dia tidak akan mempengaruhi dari arti kalimat ini. Jadi Tom works to his office every day during the summer, sudah bisa berdiri sendiri. Jadi which is located on Broadway itu hanya merupakan keterangan tambahan atau kita namakan sebagai A-positif. Mudah-mudahan setelah jam 5. Oke, kita ada waktu 8 menit lagi di sini. Untuk contoh yang sederhana, itu saya ada eksersis ini dulu. Ini yang masih paling mudah, tetapi saya ambil dari buku yang berbeda. Oke, let's take a look here. Fokus kita adalah untuk melengkapi kalimat di sini, involving incomplete independent clauses. Nah, silakan pilih A, B, C, D di sini, yang paling tepat untuk bisa melengkapi bagian yang hilang dalam kalimat tersebut. Oke, kita lihat contohnya di sini. In the United States, is generally the responsibility of municipal governments. Ini bukan merupakan subjek, berarti ini yang kita perlukan adalah sebagai, oh, nggak bisa di blok, merupakan sebagai subjek. Jadi, kita membutuhkan subjek, maka jawabannya adalah bravo di sini. Oke, bisa dicoba untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Silakan. Dua nomor dulu. Oke. Oke. Terima kasih. ya oke mulai ada jawaban yang bervariasi ya disini oke kuncinya tetap sama kita diminta untuk melihat bagian kalimat mana yang hilang dulu dan setelah mengetahui bagian kalimat mana yang hilang baru kemudian kita mengisi sesuai dengan part of speech atau jenis kalimatnya ketika yang hilang adalah berdikat maka yang kita perlukan adalah kata kerja demikian halnya kalau yang hilang adalah bagian subjek maka kita mengisi menggunakan jenis kata benda disitu oke kita ke soal nomor 2 terlebih dahulu crop rotation bla 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 of preserving soil fertility ini dia merupakan subjek nah kemudian dalam kalimat ini apakah ada predikatnya sudah ada atau belum kah missing verb ya thank you mas Faruk belum ada nah karena kalimat ini sudah ada subjeknya maka jawaban yang mengandung unsur subjek kita hilangkan kita ada jawaban it opsi A maka ini kita hilangkan kita eliminasi kemudian yang kita butuhkan adalah predikat jawaban yang tidak ada predikatnya atau yang tidak ada kata kerjanya maka kita eliminasi opsi pilihan B one method dia tidak mengandung unsur predikat maka kita hilangkan jadi opsi pilihan jawaban antara Charlie dan Delta dimana keduanya disini merupakan sama-sama ada isnya tetapi subjek yang kita butuhkan sudah ada disini crop rotation maka jawaban paling tepat adalah Delta thank you mas Faruk karena C merupakan double subject oke now let's continue number 3 bla 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 the dollar as its monetary unit in 1878 nampaknya di bagian awal kalimat belum ada subjeknya nah kemudian kita alamati dulu apakah di bagian soal disini sudah ada predikatnya atau belum ya kira-kira the dollar dia merupakan kata benda tidak mungkin merupakan predikat as its monetary dia bukan merupakan kata kerja juga ya thank you jadi yang missing adalah subjek dan predikatnya berarti kita membutuhkan jawaban yang mengandung elemen subjek berupa kata benda dan elemen predikat yang mengandung elemen kata kerja disitu oke jadi jawabannya tadi pada ada yang B ada yang A disini oke kita eliminasi dulu jawaban yang salah ya oke as I mentioned earlier that subjek never begins with a comma like this ya adopted by Canada the dollar nah ini tidak bisa ya jadi opsi B jelas salah disini kemudian opsi mananaki yang salah ini B kita eliminasi kita lihat yang delta the Canadian adoption of nah ini tidak ada unsur kata kerjanya dan berarti predikatnya juga belum ada jadi B dan D kita hilangkan nah opsinya adalah antara Alpha dan Charlie kita lihat apakah yang A atau yang Charlie mengapa kok pilihnya yang A coba ada yang bisa membantu jawab disini oke kalau kita tengah-tengah disini subjek dan predikatnya ini bisa saja kita anggap disini subjeknya adalah it kemudian worst adoptednya juga predikat loh ya disini nah bisa juga disini jawaban C dia masuk tapi kenapa kok tidak saya pilih tidak kita pilih disini menunjukkan past tense 1878 oke thank you tapi disini juga past tense juga loh ya worst adopted tuh ya ada yang bisa bantu 1878 dengan past tense by Canada is known sir oke ya mungkin hubungannya kalau opsi yang C itu cenderung untuk kalimatnya bukan kalimat simple sentence tetapi adalah complex sentence atau compound sentence lebih tepatnya adalah complex sentence jadi jawaban C itu benar tetapi disini dia menggunakan konektor it was adopted by Canada that nah harus ada that nya disini that the dollar harus ada predikatnya lagi karena disini ada dua klausa nah it was adopted by Canada that the dollar nah disini harus ada kata-kata lagi was functioned as its monetary unit nah jadi opsi C belum tepat karena dia merupakan bentukan dari complex sentence yang membutuhkan konektor ya sedangkan disini yang kita butuhkan hanya simple sentence jadi langsung menggunakan Canada sebagai subjek dan adopted adalah predikatnya gitu oke yes itu untuk soal contoh soal dari structure kita sudah belajar tadi pada subjek dan predikat dari dua sumber yang berbeda disini oke any questions dulu ini pas jam 5 mudah-mudahan kekamannya tidak hilang ya nanti oke silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan masih seputar untuk structure disini subjek dan verb subjek dan verb saja untuk yang kita ulas disini oke ya tentang apositif apositif ya saya jelaskan secara singkat untuk apositif dia merupakan bentuk adjective clause dan biasanya dia merupakan reduce ya reduce adjective clause ciri yang kedua adalah apositif dia pasti diapit oleh dua koma letaknya di tengah-tengah kalimat nah ada lagi pertanyaan apakah kalau apakah benar kalau yang belakangnya tion itu pasti noun ya ini mengingatkan saya untuk pelajaran profologi ya disini kita namakan sebagai affix ya affix disitu ya kebanyakan kalau itu tion dia merupakan suffix maka dia pasti merupakan noun disitu ya like organize menjadi organization ya ya the answer is yes merupakan ion itu pasti noun yes oke thank you for the questions mbak loren patricia oke mengenai each each plus day karena each any sum sebagai subjek atau bagaimana ya sebenarnya disini kata each dia merupakan adverb dan dia bisa berfungsi sebagai adverb of time so for example each day atau dia bisa merupakan sebagai subjek jadi dia each person nah each person is to bring their own meal misalkan dia bisa merupakan subjek tetapi kalau each day nah dia merupakan keterangan waktu dan sebagai keterangan waktu dia tidak bisa berfungsi sebagai subjek oke file bukunya ya oke nanti akan saya kirimkan lewat apa ya disini medianya telegram ya oke each day is wonderful ya bisa enggak disini oke ada yang bisa bantu jawab dari segi grammar disini wonderful apa disitu nah itu merupakan tanda tanya ya kalau kita mengatakan wonderful experience nah mungkin saja disitu ya wonderful moment ya dan sebenarnya untuk kalimat wonderful moment disitu dia merupakan sebagai subjek loh ya jadi wonderful moment is everyday nah sebenarnya kita subjeknya itu adalah yang wonderful momentnya itu ya so wonderful moment is everyday the wonderful moment is everyday sedangkan each day dia dia bukan merupakan ya bisa dikatakan subjek tetapi dia merupakan demi subjek bukan not the real subjek actually the real subjek is the wonderful moment itu sendiri ya thank you for the questions Mbak Mega Francisca and Mas Hayat Hidup ya untuk melengkapi momennya disitu ya oke sebelum saya tutup untuk pertemuan kali ini saya ingin meminta feedback sedikit disini dari kekan-kekan sekalian sama seperti di awal kalau di awal tadi saya bertanya untuk skill structure itu tingkat kesulitannya seberapa pada skala 1-5 tetapi saya ingin mendapatkan feedback silahkan ketik 1-5 seberapa apa ya namanya seberapa puas seberapa bermanfaat kah seberapa bermanfaat kah pelajaran yang telah kita pelajari untuk sore hari ini ya so how significant it is oh dari skala 1-5 oke thank you so much antusiasnya di sini oke jadi harapan saya di sini bagi teman-teman yang mungkin sudah sangat menguasai bahasa inggris di sini bisa saling berbagi karena ini adalah media atau forum di mana kita bisa saling berbagi dan untuk yang bahasa inggrisnya mungkin masih dalam tahap dasar di sini kita bisa saling belajar satu sama lain di sini tidak perlu untuk berkecil hati karena yang namanya belajar itu adalah suatu proses ya oke kita bisa belajar satu sama lain terima kasih sekali atas partisipasinya teman-teman semua kemudian kita akan bertemu lagi besok minggu depan insyaallah itu akan skill reading kalau sesuai dengan agenda kita ya oke ya thank you so much oke untuk perkembangan kali ini dan harapannya untuk pertemuan berikutnya itu akan semakin bertambah untuk grup kita untuk kelompok kita di sini supaya kita bisa saling berbagi oke ya thank you very much for everyone here wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat semuanya thank you walaikum salam walaikum salam selamat menikmati